Intro Selepas melakukan serangkaian pertemuan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN, Presiden Joko Widodo mengajak para kepala negara ASEAN bersama para pendampingnya berlayar dengan kapal pinisi Ayana Lakodia di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Rombongan bersantai menyaksikan momen matahari terbenam pada Rabu 10 Mei 2023. Para pemimpin berangkat dari Hotel Mororah ke Dermaga Marina dan tiba sekitar pukul 16.51 waktu Indonesia Tengah. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah kapal mulai bergerak meninggalkan Dermaga. Kapal berlayar mencari sudut terbaik Laut Flores demi menikmati momen matahari tenggelam. KTT ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023 ini sekaligus menjadi momentum mengenalkan keindahan alam salah satu destinasi super prioritas di Indonesia. Tak hanya dimanjakan pemandangan indah saat mengikuti KTT, para delegasi KTT ke-42 ASEAN termasuk para kepala negara juga disajikan hidangan dengan menu masakan istimewa yang dipersiapkan secara khusus oleh para juru masak ternama Indonesia. Beberapa juru masak Indonesia berkolaborasi menyajikan hidangan yang berbeda di setiap waktu penyajian. Salah satu menu utama santap malam para pemimpin ASEAN bertajuk Taste of the Archipelagosi. Jauh hari sebelum penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo ini, Presiden Joko Widodo sempat meninjau dan mencicipi langsung menu masakan yang akan disajikan. Nah ini adalah salah satu yang saya sendiri dan juga tim sangat salut dengan Bapak dan juga para panitia itu benar-benar mengkonsepkan setiap lunch atau dinner itu tujuannya apa. Nah untuk siang makanan lunch itu untuk meeting jadi lebih formal. Untuk makan malam karena ada entertainment dari Mas Tama dikasih challenge. Rangkaian kegiatan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ditutup hari ini Kamis 11 Mei 2023. Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapan bahwa KTT kali ini akan menjadikan ASEAN makin kuat dan mampu hadapi tantangan dan dinamika di kawasan. Five Point Consensus memandatkan ASEAN harus engage dengan semua stakeholders. Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan.